Halo kompumula, kompum recen, rewan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih pada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari update-update terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan sore kali ini gue bakal membahas coin Bitgard Bryce. Dimana sekarang ini ada sedikit kegemparan ya dari para army-army coin Bitgard Bryce. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior. Do your own research. Disini gue tidak daun surajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual coin-coin dan juga token-token yang gue bahas. Soap apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja kita cek-cek market terlebih dahulu. Nah, dimana sekarang ini gue buka di ASEAN Swobi dan untuk kondisi market per hari ini sudah mulai merah merona lagi ya. Disini Bitcoin mengalami penurunan 1%, ada Ethereum mengalami 1% juga untuk penurunannya. Dan untuk Huobi token sendiri dia mengalami penurunan 3,32%. Dan disini beberapa altcoin juga ya, ini lebih banyak coin-coin dan juga token yang mengalami penurunan ketimbang yang mengalami kenaikan. Oke, jadi langsung saja kita cari dulu untuk coin Bitgard Bryce-nya. Disini sudah gue tambahkan di fitur favorit di exchange Huobi. Dan untuk kondisi Bitgard per hari ini dia mengalami kenaikan 1,74%. Oke, kita cek dulu dalam sebuah chart dari coin Bitgard. Nah, untuk chart dari coin Bitgard sendiri ya, ini memang beberapa hari yang lalu ya dia terus-terusan mengalami penurunan. Namun sekarang ini harganya sudah mulai di hampir ya, hampir gitu. Hampir mendekati harga awal pas dia listing di exchange Huobi. Jadi, pas pertama kali listing di exchange Huobi ya, untuk pembukaan harganya di Rp47.98. Dan sekarang harganya di Rp47.88 ya, jadi turun dikit lah. Oke, jadi disini ada sebuah informasi yang mengenai coin Bitgard Bryce. Dimana ada sebuah pembelian besar-besaran per hari ini, yaitu belum lama sekitaran beberapa menit yang lalu atau 1 jam lah ya. Dan disitu banyak sekali para army investor yang mempertanyakan kira-kira itu siapa yang beli. Apakah debt atau pause. Nah, jadi disini bakalan kita cari tahu ya kira-kira siapa yang melakukan pembelian di coin Bitgard Bryce ini secara besar-besaran. Dan setelah dia melakukan pembelian secara besar-besaran, disitu langsung ada tweetan muncul di akun Twitter resminya coin Bitgard Bryce. Oke, jadi gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, sekarang gue udah masuk di akun Twitter resminya Bitgard Bryce. Disini ada 47 menit yang lalu dan juga ada postingan 1 jam yang lalu. Oke, kita cek dalam sebuah postingan 1 jam yang lalunya terlebih dahulu. Nah, jadi disini ada sebuah postingan Start of Crypto Bull Run. Nah, jadi kira-kira ada informasi apa nih ya. Jadi disini kurang lebih itu dia men-tweet, dia mem-post mulai dari Crypto Bull Run. Nah, apakah ini suatu pertanda untuk coin Bitgard Bryce ini akan Bull Run ya. Tapi kita tinggal tunggu aja nih kira-kira ini kode untuk apa sih sebetulnya gitu. Nah, jadi dengan adanya postingan ini sebelumnya itu ada sebuah pembelian besar-besaran ya. Tidak lama kemudian ya setelah pembelian besar-besaran itu dia langsung melakukan tweetan. Dia melakukan postingan seperti ini. Start of Crypto Bull Run. Semoga saja ini kode positif untuk coin Bitgard Bryce di masa mendatang. Dan bukan cuma itu aja. Disini juga ada sebuah postingan 47 menit yang lalu ya dari exchange coin DCX. Ini langsung di-retweet oleh Bitgard Bryce. Bryce, coin asli Bitgard dengan struktur, biaya rendah, dan TPS tinggi akan segera terdaftar di coin DCX. Comment kalau kamu semangat. Nah, jadi disini memang dari coin Bitgard Bryce. Walaupun memang sebuah pengumuman ini udah lama banget ya. Tapi sampai dengan sekarang ini coin DCX belum mendaftarkan coin Bitgard Bryce ya. Dan disini katanya ini coin asli dari Bitgard dengan struktur, biaya rendah, dan TPS tinggi ya. Dimana dari coin Bitgard ini ya, blockchain-nya itu dia bisa memperoleh 100 ribu transaksi per detik. Dan dengan biaya gas, bisa dikatakan ya, itu gratis lah ya. Dengan biaya gas termurah di industri blockchain sampai dengan saat ini. Oke, jadi kita langsung saja nih kita cari tahu ya siapa kira-kira yang membeli coin Bitgard Bryce ini secara besar-besaran. Oke, sekarang gue masuk di geckoterminal.com. Nah, disini kita bisa melihat ada chart-nya ya. Ini tinggi banget gitu. Ini baru saja ada sebuah pembelian besar-besaran dari coin Bitgard Bryce. Cuman ini tidak ada ketahui kira-kira ini devkah yang membeli ya atau buyback. Itu melakukan buyback ya sebanyak 300 BNB. Atau memang ini paus yang membeli coin Bitgard secara besar-besaran. Ya, ini pembelian dadakan. Oke, jadi kita cari tahu langsung masuk ke bscscan.com. Oke, sekarang gue udah masuk di bscscan.com. Ketika kita melihat disini ya. Oke, disini ada hash transaction. Disini ada alamat wallet-nya. Disini juga dalam sebuah pembelian itu telah berlangsung sekitar 32 menit yang lalu. Ya, oke. Nah, disini ada bukti-buktinya lah data-datanya. Bahwasannya ada sebuah pembelian ya ataupun transaksi. Nah, disini ada coin di transfer ya. Tukar pancakes web router V2 ya. Oke, nah disini kita bisa melihat ini ada sebuah pembelian sekitar 300 BNB disini. Atau setara dengan 86.651 USD. Nah, kira-kira ketika dirupiahkan ini lebih dari 1 miliar ya. Dan itu baru 32 menit yang lalu ada salah seorang yang melakukan pembelian sekitar di atas 1 miliar rupiah. Tetapi ketika kita melihat dari biaya transaksi disini hanya 0,78 USD ya. Jadi 1 dolar aja enggak nih. Nah, kira-kira menurut kalian ini siapa? Kalau menurut gue pribadi ini yang melakukan pembelian besar-besaran adalah developer dari coin Bitgard Bryce. Karena disisi lain secara logika ya ketika kita melakukan pembelian di rantai BP20 atau BNB Smart Chain itu ada yang namanya tax 12%. Ya, tetapi disini ketika kita melihat dalam sebuah rinciannya disini ada biaya transaksinya itu 0,002692435 BNB atau setara dengan 0,78 USD. 1 dolar aja enggak ya. Sedangkan secara pembeliannya ini besar-besaran 300 BNB loh ya. Bukan pembelian kecil gitu. Tetapi disini dalam biaya transaksinya sangat rendah sekali ya. Jadi menurut gue ini PIX ini adalah developer dari coin Bitgard yang melakukan buyback sebanyak 300 BNB. Tetapi bagaimana menurut tanggapan kalian? Apakah ini memang ada salah satu investor besar gitu? Atau bisa dikatakan sebagai paus yang melakukan pembelian secara besar-besaran di coin Bitgard Bryce. Namun menurut gue sendiri ya ini adalah debt-nya yang melakukan buyback di coin Bitgard Bryce. Oke mungkin itu aja informasi singkat yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai coin Bitgard Bryce. Dimana dengan adanya sebuah pembelian besar-besaran dan tidak lama kemudian dari akun Twitter resminya Bitgard Bryce. Dia telah melakukan postingannya. Jadi start of crypto bullrun. Nah semoga saja dari coin Bitgard Bryce ini bisa terjadi kenaikan secara besar-besaran. Dan disini lain juga ada coin DCX ya yang akan berlangsung untuk mendaftarkan coin Bitgard Bryce di rantai aslinya. Yaitu rantai BRC20. Nah semoga saja dari dev ini akan melakukan buyback dengan nominal yang lebih besar lagi. Untuk hari ini 300 BNB. Semoga saja di masa mendatang bisa 3000 BNB, 30.000 BNB atau mungkin 300.000 BNB. Nah kita tinggal tunggu aja nih ya untuk buyback selanjutnya. Oke mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye bye. Bye bye. Terima kasih. selamat menikmati